Intro Untuk luasan hektaran, ini sekitar 1 hektar Kemudian populasi tanamannya sekitar 140 pokok Pada pagi hari ini kami akan mengaplikasikan pupuk organik nasa seperti ini Pupuk organik nasa kemudian dicampur dengan pupuk kimia Jadi kami pada pagi hari ini akan menggunakan sistem pemumpukan berimbang Nah untuk dosisnya, ini untuk pupuk organik nasa sudah 0 Ini 10 kg, disini pakai 5 sak jadi 50 kg Kemudian pakai power nutrisi seperti ini Kemudian ditambah KCL maskota 1 sak Kemudian NPK nya 1 sak Jadi untuk dosisnya nanti kita campur Kemudian kita bagi per pokok kurang lebih 1 kg untuk per pokoknya Baik langsung saja, kita melakukan pencampuran Untuk agami kita bantu pencampurannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kita pakai power nutrisi ya teman-teman Ini khusus untuk buat lebih kebanyakan dan kita aduk jadi sangat mudah sekali teman-teman prosesnya seperti ini kita tuan dalam sebuah perpal untuk mendapatkan pencampuran yang maksimal antara penggunaan kubuk kimian dan kubuk organik nasa jadi seperti ini kita campur biasa selamat menikmati jadi seperti itu ya teman-teman proses pencampurannya jadi antara kubuk nasa dengan kubuk kimia itu akan kita campur seperti ini kemudian untuk dosisnya untuk perpokok seperti yang saya bilang tadi untuk semua campuran ini kurang lebih 153 kilo kita bagi aja perpokoknya untuk populasi 140 pokok itu kurang lebih satu kilo satu kilo lebih sedikit kemudian untuk cara aplikasinya seperti ini mudah aja teman-teman ini tinggal kita tuang aja nanti setelah kita mendapatkan campuran yang pas kita tabur seperti ini melingkar atau bisa juga dengan kita membuat lubang 4 titi kemudian pupuk 1 kilo tersebut kita bagi menjadi 4 satu dan kita masukkan dalam lubang tersebut nanti kita tutup kembali banyak seperti itu jadi banyak sekali cara untuk mengaplikasikan kubuk organik nasa ini ya ini nanti akan kita lihat perkembangannya atau kita bikin untuk cross-check untuk 4 bulan kedepan teman-teman seperti ini kondisi kelapa sawit milik Pak Gani semoga dengan setelah kita pukuk dengan buku organik nasa dan buku kimia ini diharapkan hasilnya akan lebih maksimal lagi terus probanya seperti apa Pak itu kalau untuk perubahan ini sudah bagus Pak kita 80% ya 80% nah untuk hasil panen setelah menggunakan nasa sama sebelum itu seperti apa Pak kalau sebelum memakai nasa itu cuma dapat 8 gintal Pak jadi pertama pas yang keluar saya panen sudah 400 ton 800 pas yang ketiga rutan ketiga itu sudah 2 ton 800 nah yang ketiga ini 4 ton jadi ini ya sahabat nasa di seluruh Indonesia bahwa setelah penggunaan atau pengaplikasian pupuk organik nasa baru satu kali peningkatan hasil itu sudah segitikan dari 1 ton kemudian 2 ton 3 ton dan yang terakhir adalah 4 ton ini adalah bukti pohon sawit yang menggunakan buku organik nasa untuk Pak Budi lagi kesannya setelah menggunakan buku organik nasa itu seperti apa Pak kalau saya pribadi kalau pakai buku organik nasa saya tidak akan mundur Pak soalnya saya tidak lihat dalam satu kali ini pasti apalagi saya kasih aplikasi yang kali-kali mungkin lebih bagus lagi Pak terus untuk pesan untuk petani di Indonesia seperti apa Pak dari sama kalau dari saya pribadi untuk petani seluruh Indonesia jangan ragu pakai nasa memang mantap ini ya sahabat mitra nasa di seluruh Indonesia eh buah sawit atau pohon sawit yang dipupuk dengan menggunakan pupuk organik nasa tidak hanya satu pohon kita lihat di pohon yang lain ini ya temen buahnya bertingkat bersusun full keliling lihat lagi nah ini bisa teman-teman lihat buahnya bersusun kita ambil pohon yang lain supaya kita bisa menggugtikan bahwa tidak hanya satu dua pohon saja ini bisa dilihat ya kita ke pohon yang lain yang masih kecil itu kelihatan hasilnya memutar buahnya hampir 80% ini keberhasilan menggunakan pupuk organik nasa padahal baru satu kali aplikasi ini ya teman-teman ini bisa kita lihat hampir di semua pohon itu ada buahnya ya dibantu sama pemilik lahan untuk memperlihatkan hasilnya ini nah itu ya keliling buahnya nah mantap 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 Pak ini ya teman-teman nah kita bisa lihat sendiri hasilnya ya demikian ya sahabat nasa di seluruh Indonesia Fikir